Intro Kali ini kita mau membuat video tutorial tentang bagaimana caranya menggunakan Panda Gamepad Pro Sebelumnya kita download dan install terlebih dahulu Panda Gamepad Pro Kita langsung saja masuk ke Playstore Kita cari Panda Gamepad Pro Ini adalah Panda Gamepad Pro versi beta Saya sudah menginstalnya Kita langsung buka saja aplikasi Panda Gamepad Pro Kita sambungkan terlebih dahulu Gamepad kita menggunakan Bluetooth atau USB OTG Ada dua cara mengaktifasi Panda Gamepad Pro Cara yang pertama adalah kita menyambungkan smartphone dengan PC yang bersistem Windows atau Macintosh Cara yang kedua adalah dengan menggunakan flash disk yang sudah terinstall Panda Aktivator Kita hanya mencolokkan flash disk tersebut ke smartphone yang sudah terinstall Panda Gamepad Pro Di sini saya menggunakan cara yang pertama yaitu menyambungkan smartphone ke PC yang bersistem Windows Sebelum kita menyambungkan dengan PC Kita harus menghidupkan developer optionnya terlebih dahulu Dengan cara kita masuk ke pengaturan dan pilih tentang telepon Setelah itu slide sampai ke bawah dan tekan nomor versi sebanyak 7 kali Sampai keluar tulisan sekarang Anda adalah seorang developer Kemudian kita keluar dan masuk ke sistem Pilih opsi developer dan cari debugging USB Kita izinkan melakukan debug USB Sekarang smartphone kita sambungkan ke PC dengan menggunakan kabel charge Sebelumnya kita install terlebih dahulu universal ADB driver ini Untuk menjembatani debugging USB tadi Sekarang kita sambungkan smartphone kita ke PC dengan menggunakan kabel charge Kita unzip terlebih dahulu Ini adalah file aktifator Panda Gamepad Pro Ketika PC dan smartphone benar-benar tersambung Kita tinggal klik 2 kali aktifat titik bot Kita klik izinkan Selama proses berlangsung Jangan keluar dari menu aktifasi Panda Gamepad Pro Kita melakukan aktifasi ulang ketika smartphone kita restart Sekarang kita tinggal menyamakan controller dari PUBG dengan gamepad kita Jadi kita Panda Gamepad Pro secara otomatis Memberikan kunci-kunci tombol sesuai dengan gamepad kita Dan menyelaraskan dengan game yang kita mainkan Untuk file download semua ada di kolom deskripsi Silahkan jika mau untuk mendownloadnya Jangan lupa untuk subscribe YouTube, follow Facebook dan Instagram saya Kita akan bertemu di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Ciao